Halo semuanya, jumpa lagi di channel ini. Mari kita simak video ini. PDIP adalah partai yang demokratis. Dia membuka, dia menyerap aspirasi dari masyarakat. Tentu di sana ada nama Pak Anies dong. Karena masyarakat Jakarta kan sebagian juga pengen Pak Anies kembali jadi gubernur. Tentu kadar partai PDIP ya mengusulkan. Ini loh hasil dari aspirasi masyarakat. Diusulkan. Nah soal diputuskan oleh DPP, DPP punya kriteria. Kita punya, kita ini partai ideologis. Sulit PDIP perjuangan untuk mendukung seorang Pak Anies. Saya nggak tahu. Saya kira mas Ganjar udah menjawab ya. Secara prinsip partai PDIP perjuangan itu. Kalau mau bisnis, mesti ada pake nurani. Kalau mau berpolitik, ada prinsip. Nah saya kira secara prinsip, sulit BDIP perjuangan untuk mendukung seorang Pak Anies. Secara prinsip ya. Saya nggak tahu. Itu Anda mesti lihat. Nah lihat aja dulu. Kalau tiba-tiba masih mendukung, aku nggak tahu juga. Kalau politik. Kalau terbuka kemungkinan, yang mana yang memungkinkan? Apakah Ahok versus Anies? Atau Ahok dan Anies? Saya nggak tahu. Yang pasti bagi saya, tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies pengharga, ucapan segala macam. Itu desk lagi. Saya selalu kasih ucapan selamat. Bagi saya itu, kamu menang pun seizin Tuhan kok. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi, yang dijajah selama ini. Itu tekstnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia, saya undang-undang loh. Apakah saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul. Seorang Anies lakukan. Bagi saya, Anies sangat tidak negarawan. Nah, pada titik inilah, saya katakan memang akhirnya menjadi menarik ketika PDI Perjuangan misalnya di Jakarta, PDI Jakarta maksud saya, mengajukan nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Salah satu. Kepada DPP. Karena apa? Karena kita tahu bahwa tahun 2017, saya dibilang ya, Anies Baswedan adalah musuh besarnya PDI Perjuangan. Dalam konteks pilkada. Pada waktu itu, PDI Perjuangan mengajukan pasangan Ahok ya, dengan Jairot Sehpul Hidayat. Dan tahun 2017, untuk mengingatkan kepada publik lagi, pada waktu itu ada peristiwa, apa namanya, peristiwa Almaidah 51 ya, di Pulau Seribu. sebuah peristiwa di mana Ahok dituding, menista agama ya. Saya agak hati-hati ini. Kan dituding. Dituding melakukan penista agama. Hati-hati. Nudingnya hati-hati, nistanya juga. Jadi diksinya nih kita harus hati-hati ini. Jadi kasusnya penista agama, dan kita tahu pada waktu itu, Ahok akhirnya divonis bersalah, dan masuk penjara. Dan sebelumnya Ahok kalah juga, dalam pertarungan di Jakarta. Dan sebelumnya lagi, ada peristiwa-peristiwa politik sangat besar. Ada peristiwa demonstrasi, pengumpulan massa yang sangat-sangat besar, barangkali terbesar dalam sejarah republik. Ada 4.11, 4 November maksudnya. Ada 2.12, 21 Februari ya, 2.12. Yang November itu pada tahun 2000... 2 Desember. Sorry, 2 Desember ya. November sama 2 Desember. 2 Desember, sorry. Mohon maaf, 2 Desember. Karena sambil ngingat-ingat nih. Dan yang terpenting adalah pada waktu itu, isunya yang berkembang adalah isu keagamaan. Sehingga kemudian disebut pada waktu itu, ada politisasi agama ya. Kita tahu bahwa rakyat, kemudian masyarakat juga menjadi terbelah gitu ya, antara ya menerima atau memahami Ahok dengan kontra kepada Ahok dan garis miring mendukung Anies Peswedan. Pada waktu itu. Dan ya intinya pada waktu itu, masyarakat Indonesia, bukan cuma Jakarta ya, saya kasih bahwa ya. Bukan cuma Jakarta, tapi seluruh Indonesia itu terbelah. Saya ingat kok, saya kan karena tinggalnya pindah-pindah, sekolah saya pindah-pindah, itu WA grup saya itu, WA grup saya di Kalimantan Tengah, WA grup saya di Palembang, WA grup saya di Lampung, WA grup saya di Jakarta, itu itu terbelah loh. Jadi yang terbelah pada waktu itu bukan cuma Jakarta, tetapi seluruh Indonesia. Dan Medsos juga. Saya menganggap WA itu bagian dari Medsos. Jadi pada waktu itu ada polarisasi, ada politik identitas yang sangat-sangat kuat. Dan saya kan selalu mengatakan, ini cerita kita balik lagi mundur ke belakang, bahwa politik identitas itu trendnya sebetulnya menguat. Pasca 2014, ada jembatannya 2017, lalu kemudian 2019. 2019 itu menjadi polarisasinya menjadi sangat keras. Keras banget kan waktu itu kan? Bukan hanya karena adanya media sosial, 2014 media sosial masih terbatas. Waktu itu kampanyenya masih pakai tabloid. Tabloid berakyat. Tapi kalau tahun 2019 kampanyenya sudah pakai Medsos. Nah, tapi menuju 2019 itu, ada presidennya 2017. 2017 itu adalah dalam tanda kutip, pemanasan menuju 2019. Yang jelas pada waktu itu ada pembelahan yang luar biasa, saya kira termasuk mungkin pembelahan yang paling nyata lah, antara politik nasionalis dengan politik, katakanlah keagamaan lah, pada waktu itu. Jadi ini calon Islam, ini bukan, bahkan penista agama. Dan ya singkat cerita, akhirnya di situ kan Ahok dikalah. Nah, kita tahu bahwa PDI Perjuangan itu adalah partai nasionalis para ekselen. Setidaknya selama ini dianalisa sebagai partai yang mewakili kelompok nasionalis, kemudian juga sikap-sikap politiknya juga nasionalis, dan pilihan-pilihan politiknya juga nasionalis. Sebagaimana tercermin pada Ahok. Menurut saya, bukti bahwa PDI itu adalah partai nasionalis, itu memang tercermin. Waktu Bu Mega nunjuk Ahok. Kenapa itu tercermin dengan sangat-sangat kuat? Satu, Ahok itu adalah sering dianggap sebagai non-pribumi ya. Dalam pengertian awam ya, bukan secara hukum ya. Nanti Pak Ahok kan bilang, saya ini kan, saya ini pribumi juga. Ahok kan marah sama Anies karena nyebut-nyebut soal pribumi. Betul, betul. Tetapi dalam konteks, apa, sosiologis, keturunan lah. Dia masyarakat dianggap, dia dianggap sebagai keturunan. Walaupun udah generasi kesikan, sebetulnya udah sama aja gitu. Dan sebetulnya kita-kita ini juga keturunan juga, tinggal titiknya aja di berapa gitu. Kita semua keturunan gitu. Jadi, satu dia keturunan Tionghoa, yang kedua dia Kristen. Nah itu, itu kelihatan bahwa PDI itu sebagai guardiannya minoritas itu kelihatan di situ. Yang penting kemampuannya, yang penting kompetensinya, tidak melihat latar belakangnya. Menurut saya itu memang, apa ya, pengejauhan tahan dari, dari filosofi atau perspektif nasionalis yang sesungguhnya. Nah, dilalah, dilalah, PDI Perjuangan Jakarta, mengusulkan Anis, yang merupakan, anatema dari, ideologi nasionalis tadi itu. Merupakan antitesis dari ideologi, nasionalis itu tadi. Nah, kenapa PDI Perjuangan Jakarta, mengajukan Anis Baswe, dan kalau dari berita-berita yang beredar, kan karena PDI Perjuangan Jakarta mengatakan bahwa, satu, mereka itu, suaranya turun di Jakarta, sekitar 10 kursi, dari 25 kursi pada tahun 2019, ke 15 kursi di tahun 2024. Signifikan banget ya? Karena mereka tidak mendukung Anis, kira-kira begitu. Sehingga kursinya, di berbagai wilayah yang hilang itu, dilihat lari ke 3 partai yang dukung Anis. Jadi ini alasan pragmatis, ini alasan elektoral. Kira-kira, ini berpikir linearnya, Bu Megah, kalau PDI Perjuangan Jakarta, kira-kira dialog dengan Bu Megah ya? Bu, ayo kita dukung Anis, supaya tahun 2029, kursi PDI Jakarta, 25 lagi. Gitu, kira-kira, ininya, cara berpikirnya. Tetapi, itu kan, ya, saya lupa nih ya, saya nggak ingat, saya nggak baca persis, bagaimana argumentasi dari, suratnya PDI Perjuangan Jakarta. Karena waktu itu, muncul di media kecil banget, saya nggak kebaca. Nanti saya coba akan, lihat lagi ya, tolong pemirsa nanti dibantu koreksi. Nah, apakah di situ ada argumentasi soal, residu Pilpres 2024, bahwa, PDI Perjuangan berhadapan dengan Jokowi, dan Anis Baswedan adalah, antitesis dari Jokowi. Di mana, di sini berlaku ada, ada gium, my enemy's enemy is my friend. Kira-kira begitu. Musuh dari musuhku adalah temenku. Garis miring, unholy alliance. Nah, presiden semacam ini kan, sebetulnya sudah pernah muncul juga, di kampanye 2024, kalau kita ingat, pernah ada gagasan, salam, empat jari ya. Di mana, antara satu dengan tiga, gabung melawan dua. Satu Anis, tiga Ganjar, itu bergabung melawan, dua. Prabowo, garis miring, Pak Jokowi. Nah, apakah ada juga, perasaan-perasaan, anti Jokowi, yang menyebabkan mereka, lebih memilih, Anis Baswedan. Walaupun secara sejarah, mereka ini anti, mereka ini lawannya adalah, dari Anis Baswedan. Tetapi, yang paling fatal sebetulnya, adalah bahwa, ketika PDI Perjuangan itu, mengajukan Anis Baswedan, maka menurut saya, runtuhlah, gagasan, konsep, atau klaim, PDI Perjuangan, sebagai partai nasionalis. Karena, the very person, yang akan mereka dukung, sebagai calon gubernur, adalah, the very person juga, yang, justru adalah, musuh besar dari nasionalis itu. Ideologi nasionalis itu. Pilih, 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 saya, karena saya, pribumi, dia bukan pribumi. Pilih saya, karena, walaupun ini tidak secara langsung, karena saya Islam, dia bukan Islam. Kan begitu kan? Ya, ketika, menggunakan sentimen keagamaan, dia penista agama loh, dia menghina agama Islam. Itu kan sebetulnya, cara halus, atau cara muter dikit, untuk mengatakan, ya, pilihlah calon yang Islam, dan yang, bukan yang menghina Islam, atau, musuh Islam, atau, agamanya bukan Islam. Jadi, menurut saya, akan menjadi sebuah, tragedi sangat besar, dalam, perpolitikan Indonesia, kalau nanti, betul-betul, ternyata, DPPPDI Perjuangan, Ibu Mega, mengajukan Anies Baswedan. Menurut saya, itu harus ditinggalin, klaim sebagai partai nasionalis itu. Langsung runtuh ya, klaim sebagai, partai kebangsaan, partai nasionalis itu. Betul, betul, betul. Dan juga kan, kalau misalnya, kita ingat, wawancaranya Ahok, di Meriliana, kalau nggak salah ya, beberapa saat, setelah, setelah Pilpres, kan dia ditanya, tentang kemungkinan duet, Anies Ahok, atau Ahok Anies, dia bilang, dia nggak bakal bisa, memaafkan Anies, karena, Ahok tidak bisa memaafkan Anies, ini Meriliana, mengajukan Anies, karena, Anies dalam pidatonya, pengukuhan sebagai gubernur, itu memakai kata, pribumi. Jadi, Jakarta sudah dikuasai lagi, oleh pribumi. Jadi, itu yang membuat Ahok, Ahok merasa, bahwa Anies ini, pemecah belah. Jadi, bayangkan, sosok yang dianggap oleh Ahok, sebagai pemecah belah, tiba-tiba, jadi kandidat, gitu. Salah satu ya, meskipun, DPW kan berkilahnya, Ahok kan ditanya lagi tuh, kemarin, ditanya, gimana komentarnya soal DPW, PDIP, nyalonin Anies Taha, itu kan cuma satu dari sepuluh. Ya, tapi itu kan jawaban Ahok. Iya. Kalau kita bicara mengenai usulan dari, DPD, PDI Perjuangan Jakarta, kan memang menyebut nama Anies Baswedan. Betul, betul. Jadi, DPD, PDI Perjuangan Jakarta, itu sudah jelas-jelas menyebut nama Anies Baswedan. Nah, yang menarik kan, respon dari Ibu Mega. Ini balik lagi kita baca dari media ya. Kita nggak tahu di balik layarnya misalnya seperti apa. Ibu Mega kan hanya tersenyum lah kira-kira begitu, mendapatkan surat itu, tersenyum. Tapi, ini juga menurut saya nggak mengkhawatirkan. Karena tersenyum. Bukannya marah atau langsung menolak kan gitu kan. Jadi, ini kan sebetulnya antara ideologi dengan perasaan ini nanti siapa yang menang. Betul, betul. Jadi, Ibu Mega ini kan menurut saya nanti akan berada pada tarik-menarik dua kutub. Kutub perasaan dengan kutub ideologi. Kalau beliau mengikuti kutub ideologi, menurut saya ya harus ditolak. Anies sebagai PDI Perjuangan itu, Anies didukung oleh PDI Perjuangan itu adalah sebuah pemikiran yang betul-betul... Self-defeating, betul-betul sebuah kegelapan demokrasi yang sesungguhnya. Nah, semuanya itu dia cuplikan video yang menurut saya menarik untuk kita ketahui bersama bawasannya. Kisah pilu dan sedih yang dialami oleh Pak Ahok pada tahun 2017. Di mana Pak Anies ini dengan politik identitasnya berhasil menjatuhkan Pak Ahok, teman-teman, yang mana ini merupakan peristiwa gelam yang dialami oleh PDIP tentunya, teman-teman. Dan sekarang di Pilkada DKI Jakarta 2024, PDIP ini seakan-akan melupakan hal yang menyakitkan itu, teman-teman. Terima kasih telah menonton!